Halo sobat mancing semuanya berjumpa kembali dengan saya Divino Elisanto di channel Revised Fishing kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya membuat umpan SOS Predator umpan ini kecil, simple tapi lumayan killer untuk mancing gabus dan toman, bagaimana cara pembuatannya, saksikan terus video ini sampai selesai nah disini saya sudah punya corek-coretan atau sketsa untuk mempermudah pembuatan lur SOS nya nanti nah saya jelaskan sedikit nah disini untuk kayu yang kita gunakan itu panjangnya 3,7 cm tingginya 1,5 cm dan lebarnya nanti itu 2,2 cm oke seperti ini gambarnya teman-teman bisa jeda videonya untuk screenshot atau melihat gambarnya kira-kira seperti ini ini untuk bagian bawahnya dan ini untuk bagian atasnya nanti seperti ini teman-teman oke kita lanjut pembuatannya disini saya sudah punya untuk bahannya tadi ukuran kayunya yang seperti itu tahap pertama kita gambar dulu yang seperti ini sesuai dengan ukuran oke digambar di sisi kiri dan di sisi kanannya seperti ini setelah kita gambar kita potong bagian yang ini potong sampai habis bagian ini begitu juga yang di bawah yang ini kita potong juga oke langsung kita potong teman-teman bisa langsung menggunakan gergaji atau memotong manual dengan pisau cutter untuk bahan kayunya saya masih menggunakan kayu bekas palet yang saya rasa cukup mudah ditemukan nah setelah kita kita potong kita dapat ukurannya seperti ini teman-teman setelah kita potong ini bagian ini dan ini yang bagian bawah ini tadi sekitar 1,5 yang ini kita dapat bentuknya kira-kira seperti ini oke selanjutnya kita beri dulu garis setengah setengah oke selanjutnya kita buat bulatan di bawah yang ini untuk ukuran bulatannya biasa saya menggunakan koin logam seperti ini koin seribu rupiah ini untuk bagian bawah ya oke langsung kita gambar terlebih dahulu ukurannya dengan koin ini selanjutnya kita tarik garis dari sini nah untuk bagian atas kita beri juga garis dari tengah ke kiri itu ke kiri dan ke kanan sekitar setengah sentimeter kita beri tanda dulu untuk bagian atasnya nanti seperti ini lalu kita tarik garis ke ujung oke untuk bagian atas yang ini bulatan ini ini ukurannya tadi sesuai dengan gambar itu sekitar 0,8 diameternya teman-teman bisa menggunakan jangka atau saya punya ini nah kira-kira seperti ini gambarnya oke langsung kita potong bagian ininya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kira-kira seperti ini bentuk bodinya tahap selanjutnya kita pemasangan kawat tengahnya terlebih dahulu kita potong bagian tengah untuk memasukkan kawat tengahnya ini saya menggunakan kawat heart stainless heart stainless ukuran 0,8 mm pertama kita bagi dua untuk kawatnya seperti ini seperti ini seperti ini terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati jadi bentuk kawatnya kira-kira seperti ini oke selanjutnya kita isi serbu kayu dan kita lem selamat menikmati selamat menikmati oke setelah bodinya jadi sekarang kita kasih pemberat sedikit aja di bagian belakang agar nanti posisi lurnya posisi umpannya tidak terbalik seperti ini di air oke kita bor sedikit di belakang terima kasih telah menikmati 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 Terima kasih. 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 Ini dia untuk double hooknya, pakai aksesori split di belakang dan split ringnya ada di tengah dan juga di atas. Langsung kita pasang ke sosnya seperti ini posisinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.